Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan baik-baik saja Baiklah kita akan melanjutkan materi pembelajaran di bab 4 yaitu tentang perilaku terpuji Untuk itu kita simak yang Pak Eko sampaikan satu ini Ya anak-anak kita akan melanjutkan materi kelas 2 kita kali ini yaitu tentang perilaku terpuji Disini Pak Eko akan menyampaikan yang pertama yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Orang tua wajib kita hormati Ada sebuah hatis mengatakan bahwa rita Allah tergantung rita orang tua kepada kita Sebaliknya murka Allah tergantung murka orang tua kepada kita Berbakti dengan orang tua atau kepada orang tua disebut birul walidahin Kemudian kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah Satu berkata yang sopan dan santun Kedua selalu rendah hati ketiga taat dalam kebaikan Yang keempat menyampaikan atau menyayangi mereka Kemudian mendoakan Doa kepada orang tua adalah Yang artinya Yang artinya Ya Allah ampunlah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil Kemudian hormat dan patuh kepada guru Hormat dan patuh pada guru Merupakan sifat terpuji yang harus ditaramkan pada setiap anak didik Guru adalah orang yang memberikan pelajaran Atau guru adalah seorang pengajar Serta pendidik yang mendidik Dan orang yang menebarkan pelajaran terhadap suatu yang baru Oleh karena itu kita wajib hormat dan patuh kepada guru Karena guru telah mengajarkan ilmu Mendidik dan memberi kita dengan Keterampilan yang memadai Sehingga dapat berhasil Begitu berjasanya Seorang guru bagi kehidupan generasi yang akan datang Karena apabila ilmu itu hilang Maka kebodohanlah yang akan tampak Bersumber dari anak suratilan dikatakan Ia berkata Ia berkata sesungguhnya Banyak wanita dan sedikitnya Laki-laki Sehingga 50 wanita satu orang laki-laki Jelaslah bahwa peran guru sangat dibutuhkan Demi berlangsungnya generasi muda penerus bangsa yang memberikan dan membawa mereka pada tahap kemandirian Dan terhindar dari kemudian Kemudian berlaku hormat Dan patuh kepada guru yang pertama yaitu mendengarkan saat dijelaskan Berbicara dengan sopan santun Tidak gaduh di kelas Menyapa ketika bertemu Dan mendoakannya Demi kebaikan Nah demikian anak-anak Kita nanti akan lanjutkan di sesi berikutnya Nah demikian tadi Materi yang dibuat Pak Eko sampaikan Mudah-mudahan dapat menginspirasi Menambah wawasan Dan mempermudah anak-anak untuk belajar Demikian kurang lebihnya mohon maaf Wabilai taufiq walidah 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 Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh